Intro Halo sahabat canca, baru-baru ini Eropa mengeluarkan peraturan baru, bagi siapapun yang berani menghina Rasulullah akan mendapatkan ganjarannya. Sahabat canca sebelum kita memulainya mari dukung kami dengan cara meng-subscribe channel canca ini dan jangan lupa like dan share agar teman-teman kita juga tahu apa yang kita ketahui. Sahabat canca, sebebas Eropa, bila seseorang telah melakukan penghinaan akan mendapat ganjaran juga. Ini sebuah keputusan menarik tentang penghina kanjeng Nabi yang kerap terjadi di negeri-negeri Eropa. Menghina Nabi Muhammad SAW sekarang dihukum di Eropa. Jika ada yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Rasulullah, maka dia akan dipenjara. Yayasan Integritas untuk Hak Asasi Manusia, The Integrity Foundation for Humanitarian and Human Rights, telah menyampaikan dukungannya atas putusan pengadilan hak asasi manusia Eropa yang menetapkan bahwa menghina Nabi Muhammad SAW tidak termasuk ke dalam kebebasan berbicara. Demikian dikutip ngopibareng.id, Senin tanggal 5 November tahun 2018, dari muslimtodai.com Sahabat Canca, Yayasan Integritas untuk Hak Asasi Manusia, The Integrity Foundation for Humanitarian and Human Rights, telah menyampaikan dukungannya atas putusan pengadilan hak asasi manusia Eropa yang menetapkan bahwa menghina Nabi Muhammad SAW tidak termasuk ke dalam kebebasan berbicara. The Integrity Foundation, seperti dirilis The Islamic Information, Middle East Monitor, mengatakan dalam sebuah deklarasi bahwa keputusan pengadilan Eropa memperkuat kebebasan dan hak-hak keyakinan beragama, salah satu pilar kebebasan dalam masyarakat demokratis yang diatur oleh hukum. Pengadilan HAM Eropa menetapkan, menghina Nabi Muhammad tidak termasuk dalam kebebasan berbicara. Pengadilan HAM Eropa mendukung keputusan pengadilan Austria yang menjatuhkan hukuman kepada seorang wanita Austria yang menghina Nabi Muhammad. Pengadilan HAM Eropa mengatakan keputusan itu tidak bertentangan dengan bab 10 piagam Eropa tentang hak asasi manusia. The Integrity Foundation menjelaskan, Keputusan pengadilan Eropa datang dalam konteks mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap perasaan religius umat Islam dan berfungsi terutama untuk mempromosikan perdamaian masyarakat. The Integrity Foundation mencatat, pengadilan Eropa telah membersihkan perbedaan antara hak atas kebebasan berekspresi dan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak ini dan penyalahgunaan perasaan keagamaan individu dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!